Sekilas info bagi kita semua. Bupati Samosir Fandiko Timotius Gultom, didampingi Kadis Sosial Paris Manik, Camat Palipi Darwin Parhusip, Kabak PKP Hartopo Manik, menyerahkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi. Bencana kebakaran tersebut menghaguskan satu unit rumah atas nama keluarga Manorang Marbun, dengan tidak ada korban jiwa. Pemberian bantuan sosial tersebut didasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, berupa buffer stock, sandang dan pangan, sebagai bentuk perlindungan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar sementara, ujar Kadis Sosial Paris Manik. Bupati Samosir, Fandiko Timotius Gultom, atas nama pemerintah Kabupaten Samosir, juga menyampaikan turut prihatinnya atas bencana kebakaran yang menimpah keluarga Manorang Marbun. Sebagai bentuk kepedulian sosial dari pemerintah Kabupaten Samosir, akan menyerahkan bantuan sosial berupa sandang dan pangan, sebagai kebutuhan beberapa hari ke depan, ujar Bapak Bupati. Bupati juga menginstruksikan pimpinan instansi terkait untuk membantu keluarga korban, dalam membantu pengurusan dokumen administrasi keluarga yang bilang oleh kebakaran. Di akhir sambutannya, Bapak Bupati mengajak keluarga untuk semangat dan kembali bangkit dalam aktivitas sehari-harinya. Informasi ini disampaikan di skominfo Kabupaten Samosir. juga jadi tentu tetap kita harus panjakan begitu syukur kepada Tuhan, karena kita semua masih dapat berkumpul tempat ini untuk memberikan perhatian kepada, dan juga semangat kepada saudara-saudara kita. Walaupun beberapa waktu lalu, kita tahu Amang dan Inang baru saja terkena musibah, ya walaupun saya tidak hadir pada waktu itu Amang dan Inang, tapi ketika mendengar, sudah langsung kami instruksikan untuk tugas-tugas, baik Damkar, juga Kepolisian, dan juga Dari dan Ramil untuk segera menurut dinas berkait, untuk segera turun, membantu dan menolong masyarakat. Jadi Amang dan Inang, tadi sudah dijelaskan, walaupun mungkin kita kehilangan materi, tapi masih begitu kan lah, tidak ada perubahan jiwa pada musibah beberapa waktu yang lalu. Dan kami dari Pemkap Samosir, merasa berkewajiban untuk turun, langsung menemui Amang dan Inang, untuk memberikan perhatian, dan juga semangat, juga bantuan sosial untuk Amang dan Inang. Semoga Amang dan Inang berkenan, menerima sedikit bantuan dari kami, yaitu bantuan sandang dan pangan untuk menemui kebutuhan beberapa waktu ke depan. Ya, kami berharap kepada Amang dan Inang agar tetap semangat, ya, siapapun tidak ingin terkena musibah, tapi musibah itu pun tidak bisa yang tidak direncanakan, kan, begitu. Maka tetap harus kita bersyukur kepada Tuhan, saya berharap semoga Amang dan Inang bisa hilang atau tidak terdapat trauma yang mendalam kejadian beberapa waktu lalu. Dan pada kesempatan ini, saya juga menginstisikan kepada Bapak-Bapak Adis, ya, apabila ada bekas atau dokumen atau infrasi yang kemarin terbakar, ya, misalnya seperti data penutukan atau ijazah, ya, untuk kita bantu Amang dan Inang kita input pola, ya, Amang tamatnya siapapun. Karena sedang bersusahan, biarlah kita membantu datang bertanya apa datanya yang dibutuhkan nanti koordinasi dengan Binas Kepitapun dan juga pendidikan. Jadi, jangan lagi kita minta orang Amang dan Inang untuk datang ke kantor, ya. Pak Camat, Pak Adis, koordinasi nanti agar Amang dan Inang bisa sedikit terbantulah. Nah, disinilah dibuktikan bahwa bahwa kekeluargaan kita di Samosir ini masih erat. Jadi, itu Amang dan Inang yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, Amang dan Inang, tetap semangat dan kami berdoa semoga Amang dan Inang tetap kembali bangkit dan juga semakin berkati Tuhan dan diberikan kesempatan juga untuk kita semua. Sosomu Nima, Amang dan Inang Walaupun Aras